selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman berjumpa lagi dengan kita teman-teman ya di siang ini kita akan membahas cara penempatan bunga apabila kita berpergian ya berpergian misalnya sekitar 1 bulan atau 1 minggu begitu teman-teman ya jadi caranya seperti ini teman-teman dengan cara kita menempatkan seperti ini ya kita berikan talas piring yang nantinya disaat kita berpergian bisa teman-teman ngisi air disini di dalam piring ini supaya penyerapan airnya perlahan-lahan dan bunga anggrek kita pun tidak akan mati teman-teman jadi seperti itu teman-teman ya jadi bisa teman-teman lihat tidak ada kurangnya dan tidak ada kesalahannya kita melakukan seperti ini dia tetap berbunga juga nih teman-teman seperti ini teman-teman lihat dia juga akan berbunga yang penting perawatannya dan pemupukannya yang dijaga ya teman-teman ya yang perlu kita katakan tempat penempatannya seperti ini di saat kita berpergian ya teman-teman ya ini bisa teman-teman lihat ini juga seperti ini yang fungsinya ini untuk menampung air di saat kita pergi ya oke teman-teman kita lihat edisi yang lain ya teman-teman ya anggrek-anggrek yang lain ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman ya akarnya saja ya akarnya saja bisa teman-teman lihat luar biasa nah ini anggrek bulan juga teman-teman ya ini yang sudah berbunga sekitar 2 kali ini teman-teman ini bisa teman-teman lihat nih bunganya cukup cantik dan luar biasa cantik ya teman-teman ya itulah seperti yang saya bilang tadi pemupukannya tetap dijaga dan perawatannya pun harus dijaga teman-teman jadi buat teman-teman ingin melakukan perawatannya seperti yang kami lakukan ada di dalam video-video di youtube channel ini teman-teman semoga bermanfaat apabila nanti teman-teman ingin melakukan budidayakan tanaman hias anggrek bisa dilihat tips yang ada di dalam video-video ini ya buat teman-teman ya baik teman-teman kita akan melihat di sisi lain ataupun anggrek-anggrek yang lainnya ya teman-teman ya nah kalau yang ini teman-teman kami tempatkan di dalam keranjang ya ini walaupun dia kita tempatkan di dalam keranjang yang penting saya bilang tadi pemupukannya makanannya vitaminnya ya teman-teman ya jadi terus dijaga dan akan terus tetap berbunga dan terus sehat ini sampai ke atas nih teman-teman sampai ke atas itu menjulur yaitu spiknya yang akan terus berbunga ya teman-teman ya baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis ya dan juga kita akan melihat seperti ini ada juga ini yang kita gunakan papan pakis ini akarnya sampai kemari dia menusuk sampai dia kemari menembus sampai kebawah dan juga dia melengketkan di dinding pagar ya ini juga tidak kalahnya dia terus berbunga juga ini teman-teman bisa teman-teman lihat yang penting anggrek kita selalu kenyang dengan vitaminnya dia akan terus berbunga teman-teman tetap tidak akan mengkhianati hasilnya ya teman-teman ya dan juga kita akan melihat hasilnya lagi seperti ini nah lihat akarnya berdiri berdiri tegak dan juga anggreknya juga berdiri tegak dan tetap berbunga seperti ini ya dia perbedaannya banyak kita akan menanamkan di dalam pot batu seperti ini juga akan juga ada penanamannya di dalam pot plastik seperti ini nah yang penting dia sehat nih daunnya lihat rahasianya pemupukan teman-teman ya dijaga pemupukannya di saat musim hujan tetap disemprotkan dengan alika ataupun dengan antrakol ya yang gunanya untuk menjaga virus yang akan menyerang di tanaman yas anggrek kita teman-teman ya jadi buat teman-teman selalu ikuti terus video yang ada di sini ini pekerjaan kita semua teman-teman tidak ada yang mengerjakan lain nah ini ini sudah berbunga juga ini akarnya lihat nih berkumis akarnya ya teman-teman ya terus dijaga dan dijaga ya teman-teman ya semoga buat teman-teman akan bermanfaat ilmu yang saya berikan ini semoga sukses semua dan juga ini yang kita berikan di dalam seedlingnya kita berikan di atas yaitu lumut ya yang di bawah kita berikan pakis ya lumutnya yang tujuannya untuk bisa menyimpankan air dan menjaga kesuburannya ya teman-teman ya supaya dia selalu ada air walaupun jarang kita kita siram ya dengannya ada lumut bisa menyerap air dan menyimpan bisa tahan sekitar satu minggu atau sepuluh hari ya teman-teman ya sama juga seperti ini ini ya ini juga yang kita berikan lumut ini masih remaja teman-teman ini mungkin tidak akan lama lagi sekitar tiga bulan empat bulan sudah mengeluarkan speak juga ya teman-teman ya oke buat teman-temanku semoga bermanfaat ya ikuti terus videonya sampai dengan habis bisa teman-teman lihat itu nih dia tak kalah tak mau mengalah dia tetap berbunga terus ya dia tetap berbunga karena yang kita berikan supply-nya sangat luar biasa jadi anggrek-anggrek kita semua insyaallah subur ya nih lihat daunnya panjang besar nih mantap luar biasa teman-teman rahasianya ini teman-teman tak ada lain vitamin B1 yang kami supply ya dan dekastar ya teman-teman ya tetap kami jaga ini baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita di siang ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman salam sukses semoga sukses semua teman-temanku saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati